Usai mendampingi para cawapresnya dalam debat semalam, ketiga capres hari ini langsung menghadiri kampanye terbuka di berbagai lokasi. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, pagi tadi berkampanye di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan siang ini berkampanye di Bogor, Jawa Barat. Sementara capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, Pemirsa, siang ini berdialog bersama dengan seribu tukang bakso di kota Bekasi, Jawa Barat. Dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berkampanye terbuka di Bandar Lampung. Kita akan melihat secara langsung jalannya kampanye masing-masing para capres. Pertama kita akan menuju ke rekan kami, ada Usep Saripudin di Parung, Bogor yang akan menggabarkan kampanye dari Anies Baswedan. Silakan Usep. Ya, saya juga pemerintah yang mencapaikan bahwa saat ini diruk-duk dari ribuan warga yang menyambut kehadiran Anies Baswedan. Ini adalah sambutan dari ribuan warga masyarakat, di mana calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, baru saja turun dari kenyaraan, begitu. Dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Dan saat ini masih sulit Anies Baswedan untuk memasuki gedung, di mana Gor Parung ini, atau gedung olahraga Parung, di kawasan Parung, itu masih sangat sepak. Dan padat sekali ada sekitar 4.000 warga yang akan memasuki kawasan Parung ini, yang mereka rata-rata sudah bisa masuk. Karena memang di dalam sudah sangat-sangat padat. Ini mereka menunggu sejak pagi tadi ya, jadi dari jam kelas, waktu ini di jam keadaan, kemudian dikabarkan bahwa Anies Baswedan itu lebih dahulu sebelum ke tempat saya mengabarkan. Mereka ke tempat pondok pesantren, ASITI Anuruluman. Tepatnya di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ini, ada sekitar 11.000 pondok pesantren, ini adalah santri, santri yang tengah mondok di tempat itu. Lalu Anies Baswedan melakukan di tempat ini. Kemudian juga melakukan jarah di Hatib Sajab Timahati. Lalu setelah melakukan jarah, dan mereka pun langsung ke tempat di mana saya mengabarkan, di Kecamatan Raja Parung, tepatnya di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecamatan ini baru terbaik, mereka dilulukan dan masuk ke atas panggung. Kecamatan dari Bogor, sementara kembali ke... Baik, terima kasih Usef atas laporan Anda langsung dari Bogor, Jawa Barat, dari agenda kampanye Anies Baswedan.